Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi di channel Oktamat kali ini kita membahas sudut di limas setelah video sebelumnya membahas sudut di kubus dan jarak di kubus dan jarak di limas ya kita coba disini saya udah buat empat soal yaitu tentang sudut-sudut di limas yang pada umumnya sering ditanyakan di beberapa soal Oke langkah pertama hari ini misalkan kita sedia scoop limas ABCD ini adalah suisi risoknya ini sih tegak TA dengan ABCD itu sudutnya berapa ya TA dengan ABCD TA kan sudah terbentuk disini nih TA kemudian ABCD kita buat ABCD itu adalah diwakil oleh satu garis yang paling mungkin wakilan itu adalah Aceh Hai kenapa kok harus Aceh karena Aceh itu adalah sebidang atau sejajar di sini ya nah sebidang ini kalau kita tarik garis T ke garis Aceh itu pasti akan tegak lurusnya di sini nah tegak lurusnya di sini nah kalau ini misalkan perwakilannya kok tidak Aceh makanya nanti garisnya tidak bisa tegak lurus di O sehingga nanti TA dengan ABCD ini berarti perwakilannya adalah TAO kemudian sudutnya dimana kita lihat di sini TA ABCDO yang kembar adalah A berarti sudutnya di A nih ataupun dengan teknik yang sederhani tadi ataupun kalau kita bingung lagi sudut itu adalah pertemuan titik dengan titik garis dengan garis atau bidang dengan bidang sehingga sudah ada sudutnya di sini A kita keluarkan aja di sini ya segitiga siku-siku sini adalah Alpha sini adalah Oh sini A sini T karena sudah terbentuk segitiganya tinggal kita cari rusuk-rusuk apa saja saja yang bisa kita cari AO out-Ao itu adalah setengah dari ya setengah dari diagonal sisi nah berarti kan di sini nih berarti diagonal sisi adalah 4 akar 2 setengah dari sini adalah 2 akar 2 kemudian TA itu adalah 6 karena rusuk tegak kita cari TO pakai pitagoras karena siku-siku berarti 6 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat yaitu akar 36 kurangi 8 akar 28 adalah 4 akar 7 sini adalah 4 akar 7 sehingga udah ketemu ini adalah depan ini samping ini miring tinggal kita cari sin demi kos kami tangan desa kos Alpha adalah samping miring berarti 2 akar 2 dibagi 6 atau sepertiga akar 2 tau sin sin Alpha berarti depan miring berarti 4 akar 7 dibagi 6 2 per 3 akar 7 terus tangan tangan itu adalah depan samping 4 akar 7 dibagi 2 akar 2 3 kali akar 2 4 akar 2 ini habis dengan sini berarti akar 14 itu ya oke itu tadi kita adalah TA dengan ABCD sekarang kalau kita misalkan TAB dengan ABCD oke ya TAB kan di sini TAB ini kan segitiga sama kaki segitiga sama kaki otomatis harus kita wakili satu garis tarik aja dari T ke tengah-tengah sini kenapa harus tengah-tengah sini karena ini adalah sama kaki otomatis pasti membelah menjadi dua nih kayak mulai dua kemudian nggak kita hubungkan aja titik tengah sini misalkan sini P itu dengan O di sini tadi otomatis membentuk segitiga siku-siku lagi di sini kita lihat aja T A B ABCD yang sama adalah A B berarti sudutnya di B karena A B yang ada di oke ya tinggal kita keluarkan aja sudutnya atau segitiga yang terbentuk ini ya sini P, sini O, sini T PO-nya, PO itu adalah setengah dari sisinya yaitu dua T O adalah T O tadi ini berapa 4 akar 7 eh 4 akar 7 ya 2 akar 7 nah kita lihat saya 2 akar 7 berarti 1 per 3 2 akar 7 berarti setengah akar 14 ya di sini adalah 2 akar 7 ini, ini siku-siku nya sini alfanya T A nya berapa kita pakai kita gores lagi yaitu akar T A itu adalah 2 akar 7 kuadrat ditambah 2 kuadrat 28 tambah 4 yaitu akar 32 yaitu 16 kali 2 atau 4 akar 2 oke, karena 4 akar 2 sudah ketemu ini 4 akar 2, sini adalah depan, ini samping, ini miring berarti sin alfa adalah depan miring 2 akar 7 per 4 akar 2 so, lihat sini 2 kali akar 2 per akar 2 yaitu 1 per 4 akar 14 kemudian cos alfanya berapa cos alfa berarti samping miring berarti 2 dibagi 4 akar 2 coret sini 2 alfanya akar 2 per akar 2 seber 4 akar 2 kita ganti tangan tangan adalah samping miring 2 samping miring depan samping depannya berarti 2 akar 7 dibagi 2 yaitu akar 7 itu ya, ini tadi masih berbentuk segitiga siku-siku sehingga kita langsung gunakan aja rumus sindemi kosami tangan desa oke ya, sekarang kita coba apabila itu tidak terbentuknya adalah siku-siku tidak siku-siku seperti di nomor 3 dan nomor 4 misalkan disini saya sudah buat yaitu ada kubus ini oh kubus ya limas limas T-A-B-C-D kita anggap disini panjangnya 6 6 terus disini kita anggap panjangnya adalah 8 cm ini 6 cm kita coba mencari sudut-sudutnya berapa misalkan kita mencari T-A dengan T-C itu berapa oke ya T-A dengan T-C itu berapa oke kita coba disini aja T-A-T-C berarti kan ini sama kaki disini setelah itu kita hubungkan aja T-A-T-C T-A-T-C sudutnya otomatis di C ini oke ya tinggal kita keluarkan aja segitiganya sama kaki di luar sini ini sini adalah T A C sini sama kaki tadi sini 8 sini 8 sini 6 makar 2 karena AC adalah diagonal sisi sudutnya berada di T kita anggap aja alpha kita ingat lagi rumus itu kalau sudah ketemu selain siku-siku maka kita gunakan aturan kos ya kita gunakan aturan kos berarti kos alpha sisi pengapetnya adalah T-A kuadrat ditambah T-C kuadrat kurangi depannya adalah AC kuadrat dibagi 2 kali T-A kali T-C T-A nya berapa 8 ditambah 8 kuadrat kurangi 6 akar 2 kuadrat dibagi 2 kali 8 kali 8 kita cek lagi 64 ditambah 64 kurangi 72 dibagi 128 kita cek lagi berikutnya 64 kurangi 72 ketemu min min 8 kita coret disini berarti tinggal 56 per 1 28 kita bagi berapa 56 56 kita bagi 4 itu ketemu 56 berarti 13 itu ya 13 eh 14 ya 14 dibagi dibagi 4 tadi ketemu 32 kita bagi lagi disini 7 sini 16 oke ini nah untuk mencari nilai sin sama tangan maka kita ingat lagi bahwa cos itu adalah X per R kita butuh nilai Y Y itu otomatis akar R kuadrat dikurangi E kuadrat berarti 16 kuadrat dikurangi 7 kuadrat 256 kurangi 49 yaitu akar akar 207 oke akar 207 kan tidak bisa kita sederhanakan maka untuk mencari sin alpha itu adalah Y per R Y nya kan ini 207 dibagi R nya 16 tangannya adalah Y per X berarti akar 207 dibagi 16 oke itu ya yuk kita cek lagi soal yang terakhir yaitu TA dengan TBC berapa ya kita cek disini gambarnya TA dengan TBC seperti di awal tadi akan muncul istilah tadi adalah TAB TAB kan kita wakil dengan garis tegak lurus dari T sampai pusuk alas ya sehingga sama tekniknya TAB dengan TBC kita tarik aja garis perwakilan disini kesini ini tegak lurus kemudian ini kesini lagi ini juga tegak lurus kita hubungkan nah ini juga tegak lurus semua sehingga syarat terbentuknya berarti kan betul semua misalkan disini adalah P sini Q kita gambar di luar segitiga yang terbentukkan gini akhirnya ya sini adalah alpha sini T sini P sini Q gitu ya kita cari jarak-jaraknya PQ otomatis 6 ya PQ adalah 6 kemudian kita cari TP TQ berapa kita cek disini aja disini kan kalau disini 6 berarti setengahnya adalah 3 kita cari lewat Pitagoras oke ya kita cari lewat Pitagoras maka TP itu adalah akar akar dari 8 kuadrat kurangi 3 kuadrat 64 64 kurangi 64 kurangi 9 yaitu ketemu akar 55 berarti sini adalah akar 55 akar 55 karena rumusnya itu ada mesti kos ini kos yang tadi juga sama ini kita kerjakan pakai aturan kos oke ya aturan kos nanti seperti tadi konsepnya adalah sisi pengabit kuadrat berarti TQ kuadrat ditambah TP kuadrat kurangi Q B kuadrat dibagi 2 TQ kali TP kita selesaikan yaitu akar 55 kuadrat ditambah akar 55 kuadrat kurangi 6 kuadrat dibagi 2 akar 55 kali akar 55 berarti 55 tambah 55 kurangi 36 dibagi 110 55 kurangi 36 kan ketemu 21 tambah sini ketemu 76 dibagi 110 ini kesini ketemu 21 ya ini kemudian WCC 55 kurangi 36 11 65 ya berapa 16 betul ya eh 19 ya maaf 19 eh lupa saya 5 tambah 5 10 10 kurangi 6 ketemu 4 5 tambah 5 10 3 ketemu 7 nah 7 4 10 kita bagi 2 aja disini muncul yaitu 74 itu adalah 37 per 55 oke nah ini itu nanti kita anggap bahwa Y per X per R tinggal kamu cari nilai akar Y nya berapa yaitu kita cari R kuadrat dikurangi X kuadrat itu ya teknik-teknik ini akan sama terus ketika ketemu segitiga non siku-siku oke ya kalau belum paham ulangi terus video ini sampai paham dan jangan lupa ikuti dengan latihan soal oke dukung terus channel Oktamat dengan cara like subscribe share dan komen semoga terus mendapat dukungan dan dapat mengembangkan channel ini dan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh